Intro Selamat malam, Jemaah Tuhan, dimanapun Anda berada. Melanjutkan pembacaan kita dalam program Mari Membaca Alkitab Pada hari ke-48 ini mengambil tema Berpegang Pada Janjinya Bacaan diambil dari Yosua 20 ayatnya yang pertama hingga Yosua pasal 24 ayatnya yang ke-33 Namun sebelumnya, mari kita berdoa Bapak yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk malam hari ini Dimana kami boleh merasakan satu hari dari pagi sampai sore Berkat Tuhan, waktu yang sudah Tuhan berikan untuk kami berkarya Saat ini kami hendak merenungkan firman Tuhan Kiranya Tuhan berkati, Tuhan buka hati kami Lingga kami, pikiran kami untuk kami mampu menerima dan melakukan firmanmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Yosua pasal 20 ayatnya yang pertama hingga pasal 24 ayatnya yang ke-33 demikian bunyinya Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian Katakanlah kepada orang Israel begini Tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan yang telah kusebutkan kepadamu dengan perantaraan Musa Supaya siapa yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja Dengan tidak ada niat lebih dahulu Dapat melarikan diri ke sana sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu Terhadap penuntut tebusan darah Apabila ia melarikan diri ke salah satu kota tadi Maka haruslah ia tinggal berdiri di depan pintu gerbang kota Dan memberitahukan perkaranya kepada para tua-tua kota Mereka harus menerima dia dalam kota itu Dan memberikan tempat kepadanya Dan ia akan diam pada mereka Apabila penuntut tebusan darah itu mengejar dia Pembunuh itu tidak akan diserahkan mereka ke dalam tangannya Sebab ia telah membunuh sesamanya manusia Dengan tidak ada niat lebih dahulu Dan dengan tidak menaruh benci kepadanya lebih dahulu Ia harus tetap diam di kota itu sampai ia dihadapkan kepada rapat jemaah Untuk dihadiri Sampai imam besar yang ada pada waktu itu mati Maka barulah pembunuh itu boleh pulang ke kotanya dan ke rumahnya Ke kota dari mana ia melarikan diri Lalu orang Israel mengkhususkan sebagai kota perlindungan Kedes di Galilea di pegunungan Naftali dan Sikem di pegunungan Efraim Dan Kiriat Arba itulah Hebron di pegunungan Yehuda Dan di seberang sungai Yordan di sebelah timur Yiriko Mereka menentukan Beser di Padanggurun Di dataran tinggi dari suku Ruben Dan Ramot di Gilead dari suku Gad Dan Golan di Basan dari suku Manasye Itulah kota-kota yang ditetapkan bagi semua orang Israel Dan bagi pendatang-pendatang yang ada di tengah-tengah mereka Supaya setiap orang yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja Dapat melarikan diri ke sana Dan jangan mati dibunuh oleh tangan penuntut tebusan darah Sebelum ia dihadapkan kepada rapat jemaah Kemudian datanglah para kepala kaum keluarga orang Lewi Menghadap Imam Eliasar Menghadap Yosua bin Nun Dan menghadap para kepala kaum keluarga di antara suku-suku orang Israel Dan berkata kepada mereka di silo di tanah kanaan demikian Tuhan telah memerintahkan dengan perantaran Musa Supaya diberikan kepada kami kota-kota untuk didiami Dan tanah-tanah pengembalaannya untuk ternak kami Lalu orang Israel memberikan dari milik pusaka mereka Kota-kota yang berikut dengan tanah-tanah pengembalaannya kepada orang Lewi Seperti yang dititahkan Tuhan Lalu keluarlah undian bagi kaum-kaum orang Kehad Maka di antara orang Lewi Anak-anak Imam Harun mendapat dengan undian 13 kota dari suku Yehuda Dari suku Simeon Dan dari suku Benyamin Kaum-kaum yang lain di antara keturunan Kehad Keturunan Merari mendapat dengan undian 10 kota dari kaum-kaum suku Efraim Dari suku Asir Dari suku Naftali Dan dari setengah suku Manasye yang dibahasan itu Keturunan Merari mendapat dengan undian 12 kota menurut Kaum-kaum mereka Dari suku Ruben Dari suku Gad Dan dari suku Sebulon Demikianlah diberikan orang Israel Kota-kota tadi dengan tanah-tanah pengembalaannya kepada orang Lewi Dengan undian seperti yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa Dari suku Bani Yehuda Dan dari suku Bani Simeon Diberikan mereka kota-kota yang berikut Yang disebutkan namanya di sini Kepada anak-anak Harun yang dari kaum-kaum orang Kehad Yang termasuk Bani Lewi Karena bagi mereka lah undian yang pertama Pada mereka diberikan kiriat Arba Itulah Hebron Arba inilah Bapak suku Enak Di pegunungan Yehuda Dan tanah-tanah pengembalaan di sekelilingnya Tetapi tanah ladang kota tadi Dengan desa-desanya telah diberikan mereka kepada Kaleb bin Yefune Menjadi miliknya Kepada anak-anak Imam Harun Diberikan mereka Hebron Kota perlindungan untuk pembunuh Dan tanah-tanah pengembalaan kota itu Lipna dengan tanah-tanah pengembalaannya Yatir dengan tanah-tanah pengembalaannya Estemua dengan tanah-tanah pengembalaannya Holon dengan tanah-tanah pengembalaannya Debir dengan tanah-tanah pengembalaannya Ain dengan tanah-tanah pengembalaannya Yuta dengan tanah-tanah pengembalaannya Dan Bethsemes dengan tanah-tanah pengembalaannya Sembilan kota dari kedua suku itu Dan dari suku Benyamin, Gibion dengan tanah-tanah pengembalaannya Geba dengan tanah-tanah pengembalaannya Anatot dengan tanah-tanah pengembalaannya Dan Almon dengan tanah-tanah pengembalaannya Empat kota Seluruhnya kota-kota kemunyaan anak-anak Harun, para imam itu Ada tiga belas kota dengan tanah-tanah pengembalaannya Kaum-kaum keturunan Kehat, yakni orang Lewi Yang masih tinggal dari antara keturunan Kehat Mendapat kota-kota yang dengan undian kepada mereka dari suku Efraim Kepada mereka diberikan Sikam Kota perlindungan untuk pembunuh Dengan tanah-tanah pengembalaannya di pegunungan Efraim Geser dengan tanah-tanah pengembalaannya Gipsaim dengan tanah-tanah pengembalaannya Dan Bedhoron dengan tanah-tanah pengembalaannya Empat kota Dan dari suku Dan Dan Elteke dengan tanah-tanah pengembalaannya, Gibeton dengan tanah-tanah pengembalaannya, Ayalon dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Gadrimon dengan tanah-tanah pengembalaannya, 4 kota. Dan dari suku Manasya yang setengah itu, Tanak dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Gadrimon dengan tanah-tanah pengembalaannya, 2 kota. Seluruhnya kota-kota itu ada 10 Dengan tanah-tanah pengembalaannya Ditentukan bagi kaum-kaum yang masih tinggal dari antara keturunan Kehat Bani Gerson dari kaum-kaum orang Lewi mendapat dari suku Manasir yang setengah lagi Golan, kota perlindungan untuk pembunuh Dibasan dengan tanah-tanah pengembalaannya Dan Bestera dengan tanah-tanah pengembalaannya Dua kota Dan dari suku Isakar Kishon dengan tanah-tanah pengembalaannya Dobrat dengan tanah-tanah pengembalaannya Yarmut dengan tanah-tanah pengembalaannya Dan Enganim dengan tanah-tanah pengembalaannya Empat kota Dan dari suku Asir Misal dengan tanah-tanah pengembalaannya Abdon dengan tanah-tanah pengembalaannya Helkat dengan tanah-tanah pengembalaannya Dan Rehob dengan tanah-tanah pengembalaannya Empat kota Dan dari suku Naftali Kedes kota perlindungan untuk pembunuh di Galilea Dengan tanah-tanah pengembalaannya Hamot Dor dengan tanah-tanah pengembalaannya Dan Kartan dengan tanah-tanah pengembalaannya Tiga kota Seluruhnya kota-kota kepunyaan orang Gerson Menurut kaum-kaum mereka ada 13 kota Dengan tanah-tanah pengembalaannya Kaum-kaum keturunan Merari Orang Lewi yang masih tinggal Mendapat dari suku Sebulon Yokneam dengan tanah-tanah pengembalaannya Karta dengan tanah-tanah pengembalaannya Dimna dengan tanah-tanah pengembalaannya Dan Nahalal dengan tanah-tanah pengembalaannya Empat kota Dan dari suku Ruben Beser dengan tanah-tanah pengembalaannya Yahas dengan tanah-tanah pengembalaannya Kedemot dengan tanah-tanah pengembalaannya Dan Mefat dengan tanah-tanah pengembalaannya Empat kota Dan dari suku Gad Ramot kota perlindungan untuk pembunuh Di Gilead dengan tanah-tanah pengembalaannya Mahanaim dengan tanah-tanah pengembalaannya Hesibon dengan tanah-tanah pengembalaannya Dan Yeser dengan tanah-tanah pengembalaannya Seluruhnya kota-kota itu ada empat Seluruhnya kota-kota itu ditentukan bagi keturunan Merari Menurut kaum-kaum mereka Yakni yang masih tinggal dari kaum-kaum orang Lewi Bagian undian mereka ada dua belas kota Seluruhnya kota-kota orang Lewi Di tengah-tengah milik orang Israel Ada empat puluh delapan kota Dengan tanah-tanah pengembalaannya Kota-kota itu masing-masing Ada tanah-tanah pengembalaannya Di sekelilingnya Demikianlah kota-kota tadi seluruhnya Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel Yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah Untuk diberikan kepada nenek moyang mereka Mereka menuduki negeri itu dan menetap di sana Dan Tuhan mengharuniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru Tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel Tidak ada yang tidak dipenuhi Semuanya terpenuhi Lalu Yosua memanggil orang Ruben Orang Gad dan suku Manasye yang setengah itu Dan berkata kepada mereka Kamu telah memelihara segala yang diperintahkan kepadamu oleh Musa Hamba Tuhan itu Dan telah mendengarkan perkataanku dalam segala yang kuperintahkan kepadamu Kamu tidak meninggalkan saudara-saudaramu selama waktu itu Sampai sekarang Tetapi kamu setia memelihara perintah Tuhan Allahmu kepadamu Tetapi sekarang Tuhan Allahmu telah mengharuniakan keamanan kepada saudara-saudaramu Seperti yang dijanjikannya kepada mereka Oleh sebab itu Pulanglah ke kemahmu Ketanah milikmu yang telah diberikan kepadamu oleh Musa Hamba Tuhan itu diseberang Yordan Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum Yang diperintahkan kepadamu oleh Musa Hamba Tuhan itu Yakni mengasihi Tuhan Allahmu Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya Tetap mengikuti perintahnya Berpaut padanya Dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu Lalu Yosua memberkati mereka dan melepas mereka pergi Maka pulanglah mereka ke kemah mereka Kepada suku Manasya yang setengah Telah diberikan Musa bagian mereka di Basan Kepada suku yang setengah lagi Telah diberikan Yosua bagian mereka Di antara saudara-saudara mereka Di sebelah barat sungai Yordan Lagipun ketika Yosua melepas mereka Pergi ke kemah mereka Setelah memberkati mereka Maka ia berkata kepada mereka demikian Pulanglah ke kemahmu Dengan kekayaan yang banyak dan dengan sangat banyak ternak Dengan perak, emas, tembaga, besi Dan dengan pakaian yang sangat banyak Bagilah dengan saudara-saudaramu Jarahan yang dari musuhmu itu Maka pulanglah Bani Ruben Bani Gad dan suku Manasya yang setengah itu Dan mereka pergi meninggalkan orang Israel Keluar dari Silo di Tanah Kanaan Untuk pergi ke Tanah Giliat Tanah milik mereka yang didiami mereka Sesuai dengan titah Tuhan Dengan perantaraan Musa Ketika mereka sampai di Gelilot Pada sungai Yordan Yang di Tanah Kanaan Maka Bani Ruben Bani Gad dan suku Manasya yang setengah itu Mendidikan mesbah di sana Di tepi sungai Yordan Mesbah yang besar bangunannya Lalu terdengarlah oleh orang Israel itu Cakap orang Telah didirikan mesbah oleh Bani Ruben Bani Gad dan suku Manasya yang setengah itu Mesbah menghadap ke Tanah Kanaan Di Gelilot pada sungai Yordan Di sebelah wilayah orang Israel Ketika hal itu terdengar oleh orang Israel Berkumpulah segenap umat Israel di Silo Untuk maju memerangi mereka Kemudian orang Israel mengutus kepada Bani Ruben Kepada Bani Gad dan kepada suku Manasya yang setengah itu Ketanah Gilead Imam Binehas bin Eliasar Dan bersama-sama dengan dia Sepuluh pemimpin Yakni seorang pemimpin kaum keluarga Sebagai wakil tiap-tiap suku Israel Masing-masing mereka itu Kepala kaum keluarganya Di antara kaum-kaum orang Israel Setelah mereka sampai kepada Bani Ruben Kepada Bani Gad Dan kepada suku Manasya yang setengah itu Di Tanah Gilead Berkatalah mereka kepada orang-orang itu demikian Beginilah kata segenap umat Tuhan Apa macam perbuatanmu yang tidak setia ini Terhadap Allah Israel Dengan sekarang berbalik daripada Tuhan Dan mendirikan mesbah bagimu Dengan demikian memberontak terhadap Tuhan pada hari ini Belum cukupkah bagi kita noda yang di peor itu Yang daripadanya kita belum mentahirkan diri Sampai hari ini Dan yang menyebabkan umat Tuhan Kena tulah Sehingga kamu berbalik pula sekarang ini Membelakangi Tuhan Jika kamu hari ini memberontak terhadap Tuhan Maka besok ia akan murka kepada segenap umat Israel Akan tetapi Jika sekiranya tanah milikmu itu najis Marilah menyeberang ke tanah milik Tuhan Ketempat kedudukan kemah suci Tuhan Dan menetaplah di tengah-tengah kami Tetapi janganlah memberontak terhadap Tuhan Dan janganlah memberontak terhadap kami Dengan mendirikan mesbah bagimu sendiri Selain dari mesbah Tuhan Allah kita Ketika akan bin Serah berubah setia Dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan Bukankah segenap umat Israel kena murka Bukan orang itu saja yang mati karena dosanya Lalu jawab Bani Ruben Bani Gad dan suku Manasye yang setengah itu Katanya kepada para kepala kaum-kaum orang Israel Alah segala alah Tuhan Alah segala alah Tuhan Dialah yang mengetahui dan patutlah orang Israel mengetahuinya juga Jika sekiranya hal itu terjadi dengan maksud memberontak Atau dengan maksud berubah setia terhadap Tuhan Biarlah jangan Tuhan selamatkan kami pada hari ini Jika sekiranya kami mendirikan mesbah untuk berbalik daripada Tuhan Untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian diatasnya Serta korban keselamatan diatasnya Biarlah Tuhan sendiri yang menuntut balas terhadap kami Tetapi sesungguhnya kami telah melakukannya karena cemas Sebab pikir kami Di kemudian hari anak-anak kamu mungkin berkata kepada anak-anak kami Demikian Apakah sangkut pautmu dengan Tuhan ala Israel? Bukankah Tuhan telah menentukan sungai Yordan sebagai batas antara kami dan kamu? Hai orang Bani Ruben dan Bani Gad Kamu tidak mempunyai bagian akan Tuhan Demikianlah mungkin anak-anakmu membuat anak-anak kami berhenti daripada takut akan Tuhan Sebab itu kata kami Biarlah kami mendirikan mesbah itu bagi kita Bukanlah untuk korban bakaran dan bukanlah untuk korban sembelian Tetapi supaya mesbah itu menjadi saksi antara kami dan kamu Dan antara keturunan kami Kemudian bahwa kami tetap beribadah kepada Tuhan dihadapannya Dengan korban bakaran, korban sembelian, dan korban keselamatan kami Jadi tidaklah mungkin anak-anak kamu di kemudian hari berkata kepada anak-anak kami Kamu tidak mempunyai bagian pada Tuhan Lagi kata kami Apabila di kemudian hari demikian dikatakan Mereka kepada kita Dan kepada keturunan kita Maka kita akan berkata Tengoklah bangunan tiruan mesbah Tuhan itu Yang telah dibuat oleh nenek moyang kami Bukan untuk korban bakaran dan bukan untuk korban sembelian Tetapi mesbah itu menjadi saksi antara kami dan kamu Jauhlah daripada kami Untuk memberontak terhadap Tuhan Dan untuk berbalik daripada Tuhan pada hari ini Dengan mendirikan mesbah untuk korban bakaran, korban sajian, atau korban sembelian Mesbah yang bukan mesbah Tuhan ala kita Yang ada di depan kemah suci-nya Setelah Imam Pinehas dan para pemimpin umat Serta para kepala kaum-kaum orang Israel yang bersama-sama dengan dia Mendengar perkataan yang dikatakan oleh Bani Ruben Bani Gad Dan Bani Manasya itu Maka mereka menganggap hal itu baik Kemudian berkatalah Imam Pinehas bin Eliasar kepada Bani Ruben Bani Gad dan Bani Manasya Sekarang taulah kami bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita Sebab tidaklah kamu berubah setia terhadap Tuhan Dengan demikian Kamu telah melepaskan orang Israel dari hukuman Tuhan Sesudah itu Imam Pinehas bin Eliasar Serta para pemimpin itu meninggalkan Bani Ruben Dan Bani Gad di tanah Gilead Pulang kekanaan kepada orang Israel Lalu disampaikanlah berita itu kepada mereka Hal itu dipandang baik oleh orang Israel Sehingga orang Israel memuji Tuhan Dan tidak lagi berkata hendak maju memerangi mereka Untuk memusnahkan negeri yang didiami Bani Ruben dan Bani Gad itu Dan Bani Ruben dan Bani Gad menamai mesbah itu saksi Karena inilah saksi antara kita bahwa Tuhan itulah Allah Lama setelah Tuhan mengharuniakan keamanan kepada orang Israel Ke segala penjuru terhadap semua musuhnya Dan ketika Yusua telah tua dan lanjut umur Dipanggilnya seluruh orang Israel Para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya Dan berkata kepada mereka Aku telah tua dan sangat lanjut umur Dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu Kepada semua bangsa di sini demi kamu Sebab Tuhan Allahmu Dialah yang telah berperang bagi kamu Ingatlah Aku telah membagikan dengan membuang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal ini Kepada suku-sukumu menjadi milik pusakamu Seperti juga semua bangsa yang telah kulenyapkan hari itu Mulai dari sungai Yordan sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam Dan Tuhan Allahmu Dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu Sehingga kamu menduduki negeri mereka Seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa Supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri Dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu Serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu Dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu Seperti yang kamu lakukan sampai sekarang Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu Dan akan kamu ini Seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar seribu orang Sebab Tuhan Allahmu Dialah yang berperang bagi kamu Seperti yang dijanjikannya kepadamu Maka demi nyawamu Bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu Sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu Kawin-mengawin dengan mereka Serta bergaul dengan mereka Dan mereka dengan kamu Maka ketahuilah dengan sesungguhnya Bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu Tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu Menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu Sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini Yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu Maka sekarang Sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana Sebab itu Insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu Bahwa satu pun dari segala yang baik Yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu Tidak ada yang tidak dipenuhi Semuanya telah digenapi bagimu Tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi Tetapi seperti telah datang atas kamu segala yang baik Yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu Demikianlah Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik Sampai ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini Yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu Apabila kamu melangkai perjanjian Yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu Dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu Sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik Yang telah diberikannya kepadamu Kemudian Yosua mengumpulkan semua orang Israel di Sikam Dipanggilnya para tua-tua orang Israel Para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya Lalu mereka berdiri di hadapan Allah Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu Beginilah firman Tuhan Allah Israel Dahulu kala di seberang sungai Efrat Disitulah diam nenek moyangmu Yaitu Terah Ayah Abraham dan ayah Nahor Dan mereka beribadah kepada Allah lain Tetapi aku mengambil Abraham, bapamu itu, dari seberang sungai Efrat Dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah kanaan Aku membuat banyak keturunannya Dan memberikan Ishak kepadanya Kepada Ishak kuberikan Yaakub dan Esau Kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya Sedang Yaakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulai Mesir Seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka Kemudian aku membawa kamu keluar Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir Dan kamu sampai ke laut Lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta Dan orang berkuda ke laut teberau Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan Maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu Dan didatangkannya air laut atas mereka Sehingga mereka diliputi Dan matamu sendiri telah melihat Apa yang kulakukan terhadap Mesir Sesudah itu lama kamu diam di Padanggurun Aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan Dan ketika mereka berperang melawan kamu Mereka aku serahkan ke dalam tanganmu Sehingga kamu menduduki negerinya Sedang mereka aku punahkan dari depan kamu Ketika itu Balak bin Sipor Raja Moab Bangkit berperang melawan orang Israel Disuruhnya memanggil Biliam bin Beor Untuk mengutuki kamu Tetapi aku tidak mau mendengarkan Biliam Sehingga ia pun memberkati kamu Demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan Dan sampai ke Yeriko Berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko Orang Amori Orang Feris Orang Kanaan Orang Het Orang Girgasi Orang Hewi Dan orang Yibus Tetapi mereka itu Kuserahkan ke dalam tanganmu Kemudian Aku melepaskan tabuan Mendahului kamu Dan binatang-binatang ini Menghalau mereka dari depanmu Seperti kedua raja Orang Amori itu Sesungguhnya Bukan oleh pedangmu Dan bukan pula oleh panahmu Demikianlah aku berikan kepadamu Negeri yang kamu peroleh Tanpa bersusah-susah Dan kota-kota yang tidak Kamu dirikan Tetapi kamulah yang diam di dalamnya Juga kebun-kebun anggur Dan kebun-kebun saitun Yang tidak kamu tanami Kamulah yang makan hasilnya Oleh sebab itu Takutlah akan Tuhan Dan beribadalah kepadanya Dengan tulus ikhlas dan setia Jauhkanlah Allah yang kepadanya Nenek moyangmu Telah beribadah di seberang sungai Efrat Dan di Mesir Dan beribadalah kepada Tuhan Tetapi jika kamu anggap tidak baik Untuk beribadah kepada Tuhan Pilihlah pada hari ini Kepada siapa kamu akan beribadah Allah yang kepadanya Nenek moyangmu beribadah Di seberang sungai Efrat Atau Allah orang Amori Yang negerinya kamu diami ini Tetapi aku dan seisi rumahku Kami akan beribadah kepada Tuhan Lalu bangsa itu menjawab Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan Untuk beribadah kepada Allah lain Sebab Tuhan Allah kita Dialah yang telah menuntun kita Dan nenek moyang kita Dari tanah Mesir Dari rumah perbudakan Dan yang telah melakukan Tanda-tanda mujizat yang besar Ini di depan mata kita sendiri Dan yang telah melindungi kita Sepanjang jalan yang kita tempuh Dan di antara semua bangsa Yang kita lalui Tuhan menghalau semua bangsa Dan orang Amori Penduduk negeri ini Dari depan kita Kami pun akan beribadah kepada Tuhan Sebab dialah Allah kita Tetapi Joshua berkata kepada bangsa itu Tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan Sebab dialah Allah yang kudus Dialah Allah yang cemburu Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu Apabila kamu meninggalkan Tuhan Dan beribadah kepada Allah asing Maka ia akan berbalik Daripadamu Dan melakukan yang tidak baik kepada kamu Serta membinasakan kamu Setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu Tetapi bangsa itu berkata kepada Joshua Tidak hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah Kemudian berkatalah Joshua kepada bangsa itu Kamulah saksi terhadap kamu sendiri Bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya Jawab mereka Kamilah saksi Ia berkata Maka sekarang Jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu Dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel Lalu jawab bangsa itu kepada Joshua Kepada Tuhan Allah kita Kami akan beribadah Dan firmanya akan kami dengarkan Pada hari itu juga Joshua mengikat perjanjian dengan bangsa itu Dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka disikam Joshua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya disana di bawah pohon besar Di tempat kudus Tuhan Kata Joshua kepada seluruh bangsa itu Sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita Sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu Supaya kamu jangan menyangkal Allahmu Sesudah itu Joshua melepas bangsa itu pergi masing-masing ke milik pusakanya Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini Maka matilah Joshua bin Nun, hamba Tuhan itu Ketika berumur 110 tahun Lalu ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Serah yang di pegunungan Efraim Di sebelah utara Gunung Gas Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Joshua Dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Joshua Dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel Tulang-tulang Yusuf yang dibawa orang Israel dari Mesir Dikuburkan mereka di Sikem Di tanah milik yang dibeli Yaakub dengan harga 100 kesita dari anak-anak Hemor Bapak Sikem Dan yang ditentukan bagi Bani Yusuf menjadi milik pusaka mereka Juga Eliasar bin Harun mati Dan dia dikuburkan di bukit yang diberikan kepada Pinihas anaknya itu di pegunungan Efraim Demikian firman Tuhan syukur kepada Allah Selamat malam Bapak-Ibu Suri yang terkasih Pengkhianatan Pengkhianatan adalah satu hal yang sangat menyakitkan Tidak ada kata yang terasa lebih kebal dari rasa sakit ini Ketika kita berani memulai memberi kepercayaan kepada orang lain Memang akan muncul resiko untuk dikhianati Yesus mengerti benar akan hal ini Dia sendiri telah terkhianati oleh salah seorang muridnya Dan ini dicatat dalam Matius 26 etnya yang ke-21 Kepercayaan adalah sesuatu yang mudah untuk dikhianati Sekali saja kepercayaan dilanggar akan sangat sulit untuk bisa mendapatkannya kembali Kalau kepercayaan kita sering dikhianati Kita kemudian akan cenderung mempunyai kepahitan dan sinis Banyak yang telah berkali-kali dikhianati Kemudian akhirnya membangun tembok dalam hatinya Dan menolak orang lain untuk masuk ke dalam Bapak-Ibu apakah akibat yang paling tragis Yang bisa muncul apabila seseorang merasa dikhianati oleh Allah Orang bisa merasa bahwa seharusnya Allah memberikan kehidupan Yang bebas dari masalah Bagaimana sebagian orang menanggapi kesakitan Dan juga kesulitan hidup yang menimpa mereka Mereka membuat batasan dan sama sekali menolak Untuk Allah masuk di dalam kehidupan mereka Bapak-Ibu yang terkasih sepanjang kitab Yosua Umat Allah menghadapi tantangan berulang kali Perjalanan mereka ke tanah perjanjian Ditandai dengan masa senang dan juga masa-masa yang susah Ada hari-hari yang penuh dengan kemenangan Ada hari-hari juga yang terasa seperti kekalahan Mungkin ada saatnya dimana sebagian mereka sudah membuat kesimpulan Bahwa Allah mengkhianati mereka Tetapi tidak Ketika episode berakhir dan ditulis pada Yosua 21 dan 45 Itu merupakan kesimpulan yang tepat dan juga sesuai Dari segala yang baik yang dijadikan Tuhan kepada kaum Israel Tidak ada yang tidak dipenuhi Semuanya terpenuhi Allah selalu setia kepada mereka Ia juga selalu setia kepada setiap kita Kita dapat percaya kepada Allah sepenuhnya Amin Mari kita berdoa Bapak Maha Kasih di dalam Kristus Kami mengucap syukur hari ini Kami diingatkan Bahwa sekalipun orang-orang di sekitar kami Bisa mengecewakan kami Berulang kali kami letakkan kepercayaan kami kepada orang lain Rasa percaya kami kepada mereka Bisa saja dikhianati Namun kami tahu Tuhan Engkau adalah Allah yang tidak pernah mengecewakan kami Engkau Allah yang tidak pernah mengkhianati kami Di tengah-tengah masa sulit di dalam kehidupan kami Kami sulit untuk melihat hal-hal baik Namun janji Tuhan itu tidak pernah gagal di dalam kehidupan kami Engkau tidak pernah mengkhianati kami Dan ajar kami Tuhan untuk dapat selalu percaya kepada Tuhan Ajar kami untuk dapat melihat bahwa Engkau adalah Allah Yang selalu menepati janjimu atas kami Dan biarlah Tuhan hati kami terus menerus dikuatkan Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan Kami semakin melihat dan menyadari Bahwa janjimu nyata di dalam kehidupan kami Terima kasih Bapak yang baik Pada malam hari ini kami akan beristirahat Tetapi ada juga masih di antara kami yang melanjutkan pekerjaan Tuhan tolong kami berkati apapun yang kami lakukan Berkati juga istirahat kami Biarlah hati kami boleh terus tenang Ketika kami berjalan bersama denganmu Terima kasih Bapak yang baik Terpujilah namamu Demi Kristus kami berdoa Amin Bapak-Ibu saudara yang terkasih Selamat malam dan selamat beristirahat Mari kita terus ingat kebenaran firman Tuhan Bahwa Allah tidak pernah ingkar janji atas kita God bless you Sub indo by broth3rmax